Gubernur Jambi Al-Haris memastikan dirinya sudah menetapkan usulan nama penjabat, wali kota Jambi dan PJ Bupati Kerinci ke Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jambi Al-Haris telah mengusulkan tiga nama usulan calon penjabat, wali kota Jambi dan Bupati Kerinci ke Kementerian Dalam Negeri. Al-Haris mengatakan bahwa nama tersebut telah diproses di Kementerian Dalam Negeri. Namun meski sudah diusulkan, Al-Haris masih belum ingin menyebut nama-nama yang diusulkan. Al-Haris mengklaim bahwa pihaknya hanya bisa mengajukan calon penjabat dan keputusan sepenuhnya merupakan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Presiden. Al-Haris menjelaskan dari nama yang diusulkan pihaknya mempertimbangkan beberapa hal seperti rekam jejak, pengalaman serta kemampuan selama bekerja. Tidak hanya itu, Al-Haris juga memastikan calon penjabat pastinya tidak ada masalah hukum dan mampu memimpin suatu daerah serta netral dalam berpolitik dan tidak memihak kemanapun karena dia ASN. Jadi kita hanya bisa mengajukan, tetapi pertimbangannya itu sepenuhnya ada di Kementerian Dalam Negeri, ada di Presiden. Tugas DPRD saya hanya mengajukan dan semua yang menentukan adalah Murni, Menteri dan Negeri dan Presiden. Pertimbangan dari pengalaman, kemampuan selama ini dengan saya bekerja, kemudian juga dari trik rekodnya. Selama ini tidak ada masalah hukum, tidak ada yang merusak nama baiknya. Sebagai informasi bahwa Jabatan Wali Kota Jambi, Serifasa dan Bupati Kerinci, Adi Rozal akan berakhir pada November mendatang. Terima kasih telah menonton!